Ketika sholat selesai dan mengucapkan salam, Ibrahim melihat seseorang di atas yang hendak mengarahkan pisau ke arah King Sulaiman Dengan secepat kilat, ia mendorong Sulaiman sehingga pisau itu mengenainya Prajuris Sulaiman pun tak tinggal diam, mereka berhasil menembak si penyusup hingga jatuh dari atas balkon Sulaiman kemudian mencabut pisau yang ada di punggung Ibrahim Ia kaget ketika tahu bahwa pisau itu adalah milik Ottoman Piripasa menginformasikan bahwa pisau itu adalah milik dari Sultan Murad Sulaiman kemudian memerintahkan untuk membawa Murad dan anak laki-lakinya Ibu Suri dan semua anggota keluarga berkumpul untuk berdoa Namun tiba-tiba Hatice menangis Entah apa yang dipikirkannya Mungkin ia ikut merasakan kesakitan yang Ibrahim merasakan saat ini Murad sedang berjuang untuk kelahiran anaknya yang kedua Ketika terbangun, Hurem mendapati anaknya tak di sampingnya Ia memarahi Maria atau Gulnihal Niger Kalva datang sambil menggendong anak Hurem Hurem pun menggendong anaknya Dan saat itu ia masih belum tahu akan jenis kelamin si bayi Begitu Niger mengatakan seorang putri telah lahir dengan selamat Hurem menyerahkan kembali si bayi kepada Niger Ibu Suri lalu datang ke dalam kamar Hurem Ia kemudian melihat anak Hurem Dan menamainya dengan sebutan Mihrima Sultan Ibu Suri berkata bahwa cuci perempuannya ini Memiliki wajah seperti bulan Hurem meminta maaf karena tak memberikan anak laki-laki Ibu Suri berkata ini adalah kehendak Tuhan Ia tak mau menyusui bayinya Permasyuri Mahidevran gembira luar biasa Begitu tahu Hurem melahirkan seorang anak perempuan Ia kemudian memberikan gulsah Koin emas untuk dibagikan kepada semua wanita di hari Penguasa Rhodes menerima undangan King Sulaiman Untuk bertemu di kemnya Penguasa Rhodes yang kalah Datang untuk memenuhi undangan King Sulaiman di kemnya Setelah mendengar instruksi dari Sulaiman Penguasa Rhodes sebagai pihak yang kalah Mengucapkan terima kasih karena Sulaiman Telah bertindak adil Meskipun dia sebagai pemenang dalam pertempuran ini Sulaiman bahkan menghadiahkan Sebuah mantel bulu sebagai simbol penghormatan kerajaan Ia bersama keluarganya yang hendak menuju Malta Akhirnya tertangkap Istri dan bayinya Dibiarkan karena pelayan Murad Mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya Murad dan dua anak laki-lakinya Akhirnya dibawa oleh prajurit Sultan Sulaiman berkata kepada Murad Kau telah mengkhianati dinasti kita Namun tiba-tiba kedua anaknya mengatakan bahwa mereka mempercayai keyakinan lain Dan telah meninggalkan Islam Sulaiman pun semakin kecewa mendengarnya Kembali ke istana Negar Kalva membujuk Hurrem untuk menimang bayinya Dan berlalu meninggalkan Hurrem Hurem berkata kepada Mihrima kecil Anakku, aku sangat mencintaimu Karena kau hanya punya diriku untuk bergantung Ternyata Negar tidak benar-benar pergi Negar mendengar perkataan Hurrem dari balik pintu Dan ia merasa lega Karena Hurrem menyayangi anaknya Meskipun ia seorang perempuan Permasyuri Maidefran membagikan manisan ke Harim Untuk merayakan anak Hurrem yang lahir perempuan Akhirnya ada surat yang datang Ibrahim menerima surat Sultan melihatnya kemudian bertanya Tentu saja Ibrahim kaget luar biasa Karena salah satu surat itu adalah dari hati C Untungnya Sulaiman mengabaikannya Sultan Sulaiman membaca surat dari Hurrem Hurrem ini benar-benar romantis ya guys Dia selalu mengirimkan surat setiap Sultan akan berperang Surat Hurrem ini membuat amarahnya meredah Ia ingin segera pulang Demikian juga dengan Ibrahim Yang mendapatkan surat dari hati C Ia membaca surat hati C dengan diam-diam Di istana otoman Mehmet Jelebi sakit saat sedang mengajar Mustafa Dan sepertinya sakitnya cukup parah Tapi ia menutupinya Hurem sedang berjalan dengan Igar Ketika itu tak sengaja Bertemu dengan permesuri Mahidevran dan Gulsa Seperti biasanya Mahidevran langsung nyerocos menyindirnya Karena telah melahirkan anak perempuan Hurem pun menjawab Ia aku melahirkan anak perempuan Aku akan mempunyai banyak anak Kau bahkan tak akan punya lagi Meski seorang anak perempuan Sultan tak akan datang kepadamu Bahkan ketika aku mati Ia tak akan pernah menginginkanmu Kata-kata Hurem ini membuat Mahidevran menjadi sengsara dan bungkam Hurem berkelukesah kepada Nigar Tentang permesuri Mahidevran yang selalu mengganggunya Nigar menyarankan pada Hurem Untuk baik kepada semua gadis di Hurem Agar ia memiliki teman Seperti permesuri Mahidevran yang baik kepada para gadis Sehingga mereka semua yang diharim Menghormati dan mencintainya Nigar ini benar-benar wanita yang bijak dan pintar ya guys Sejak Hurem masih menjadi babu Ia selalu mau membantu Hurem Membuka pikiran Hurem Dan menguatkan Hurem Mungkin kalau gak ada Nigar di sisi Hurem Bisa jadi Hurem bukan siapa-siapa Siapa disini yang suka dengan karakter Nigar Oke lanjut Hurem berkata bahwa ia akan menjadi seorang sultana yang paling baik Hati C datang ke tempat Ibu Suri Dan bertanya tentang kondisi Mehmet Ibu Suri memintanya untuk tak khawatir Karena ia hanya flu biasa Victoria menulis sebuah pesan untuk diberikan kepada Bonjuk Aga Bonjuk ini adalah mata-mata dari Pangeran Louis Sama seperti Victoria atau sekarang namanya menjadi Satika ya Nigar dan Sumbul melihat mereka berdua Sumbul kemudian memanggil Bonjuk dan mengambil surat dari dalam baju Bonjuk Ia bertanya tentang surat itu Karena memang Sumbul tak mengerti dengan tulisannya Tapi kemudian malah merobek pesan itu dan melemparkannya ke air Tentu aja Bonjuk lega dan mengarang isi surat itu Nigar juga menanyai Victoria Tapi ia berhasil mengelak Sehingga Nigar tak curiga lagi kepadanya Mengikuti perkataan Nigar Hurem Hatun membagikan hadiah kepada para gadis di Harim Di sana hanya Aisyah yang tampak cuek Hari itu King Sulaiman telah kembali dari Rhodes Ia mendatangi ibunya, adik dan Mahi Devran Ibu Suri memberitahu tentang kelahiran anak kedua Hurem Hurem tak di sana karena ia tidak tahu kalau Raja tiba saat itu Ia pun masih asik di dalam Harim Hurem mendatanginya dan melingkarkan kain yang indah di kepala Aisyah Sambil mengatakan ia hanya ingin perdamaian Hurem mendatang Hurem mendatang kabar kalau King Sulaiman telah datang Saat itu Raja sudah berada di dalam kamar Hurem Ketika bertemu dengan Sulaiman Dia langsung meminta maaf atas semua perbuatannya selama ini Hurem mengatakan semua kerinduannya Ia bercerita tentang dirinya setelah kepergian Sultan ke medan perang Ia membelai wajah Hurem Tak diragukan bahwa ia sangat mencintai wanita ini Ia mendiamkannya karena ia ingin Hurem merubah sikapnya yang kasar Sultan Sulaiman membalasnya dengan sebuah puisi yang indah Sultan Sulaiman kemudian menggendong mihrima Sultan Hurem lalu bertanya Apakah kau mencintai anak perempuanku? Tentu saja dia anakku Anakku bisa laki-laki atau perempuan Dia cantik dan pintar seperti ibunya Aku mencintainya karena dia adalah bagian dari wanita yang kucintai Kata Sultan Sulaiman membuat Hurem bahagia Ibrahim datang menjungguk Mehmed Jelebi di rumahnya Dan ia bisa melihat sakit Mehmed yang parah Ibrahim melihat ketika Mehmed mengeluarkan darah Hurem membuat pesta di Harim Ada banyak makanan dan musik Mereka bersenang-senang di sana Namun kemudian Mehmed Jefran datang ke sana Ia kaget melihat Hurem Mehmed Jefran lalu berteriak agar pesta dihentikan Semua gadis berhenti menari Hurem langsung mendatangi Mehmed Jefran Dan ia meminta pesta dilanjutkan Pertemuan Sultan dan Piripasa telah selesai Sulaiman lalu ke ruangan Ibrahim Sulaiman mendapati surat di atas meja Ibrahim Sebuah surat yang berisi tentang ungkapan hatinya Lalu kemudian meninggalkan surat itu begitu saja di atas mejanya Ia kemudian memanggil prajuritnya Dan meminta Ibrahim agar dibawa kepadanya Ibrahim yang sedang di taman dengan hati C Akhirnya diseret oleh para pengawar Hati C yang melihat itu menyalahkan dirinya sendiri Ia menangis sejadi-jadinya Ibrahim pun telah sampai ke hadapan Sultan Sulaiman Ibrahim takut setengah mati Tampak Sultan Sulaiman sangat marah Selesai Kisah masih berlanjut ya Apakah Sultan Sulaiman akan menghabisi nyawa Ibrahim? Apakah hati C akan bertahan tanpa Ibrahim? Untuk yang suka dengan kelanjutannya Silahkan di subscribe Supaya dapat notifikasi juga Saat aku upload video terbaru Terima kasih udah subscribe Terima kasih udah nonton Mohon maaf bila suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi Tetap selalu bahagia meski tak ada uang Saya Eni pamit Sampai jumpa Bye